Jumpa lagi dengan tutorial komputerku Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mencetak soal-soal yang telah kita buat dalam google form Bagaimana caranya ikuti tutorial kali ini dari awal hingga akhir Dan bagi yang belum subscribe silahkan klik subscribe Dengan cara menombol tombol subscribe yang masih berwarna merah Dan juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan tutorial tutorial saya berikutnya Dan jangan lupa klik like share dan komen Kita mulai sekarang kita buka google form Dengan cara membuka google chrome kemudian mengetikan alamat google.com.com Seperti ini ya kemudian di enter Kemudian kita cari soal-soal yang akan kita catak soalnya Misalnya seperti ini saya pilih soal yang ini ya Ini saya klik Nah disini akan terlihat Soal perangkat keras komputer Disini ada nama, kelas, nomor absen, kemudian perintah-perintahnya Ini bisa langsung kita catak Dengan cara apa? Kita klik tombol titik 3 ini Diklik Kemudian dipilih print Ini kita print Kemudian kita pilih Misalnya disini adalah Kita print pdf Kita pilih voxytrader pdf Nah ini nanti yang akan di print Kemudian di klik Cetak atau print Kemudian kita simpan di mana Misalnya di Misalnya seperti ini Dengan Nama file ini Perangkat keras Kemudian di klik save Maka ini sudah tersimpan dalam komputer kita Kita coba dibuka Tadi di dokumen Kemudian tadi namanya adalah Nah ini PH3D3 Perangkat keras Ini kita klik dua kali Maka nanti akan terbuka dalam format pdf Sehingga kita bisa Mengarsipkannya sebagai Arsip kita sebagai guru Nah inilah hasil dari penyimpanan kita tadi Demikian tutorial Untuk mencetak Soal-soal yang ada di Google Form Agar kita bisa Mempunyai Arsip di file-file kita Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih Sub indo by broth3rmax